Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini Pak Sabar akan membacakan Zodiac Karyan tentang Asmara dan Percintaan ya. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar. Silahkan chatting di nomor WA 0822 21 79 94 80. Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga. Atau Anda penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain atau Anda sedang dimanfaat oleh pasangan Anda. Atau Anda penasaran dengan masa depan rumah tangga, ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Atau kebahagiaan rumah tangga terancam di masa depan akan terjadi perecehan atau bahkan kebalikannya akan semakin bahagia. Pak Sabar nanti akan melihatkan dengan ada yang ditanda-tanda di kartu tarot ini ya. Semuanya tetap terpulang pada Tuhan Yang Maisa. Aquarius, bagaimana percintaan dan asmara Aquarius hari ini? Ada kartu Four of Pentacles, ada kestabilan asmara. Digambarkan seseorang duduk di bawah pohon, memangku pundi-pundi keuangan. Ada mahkota, ada empat koin mas. Ada kestabilan asmara yang baik. Nine of Pentacles, ada wanita pembawa hoki keberuntungan dalam hari ini. Digambarkan seorang wanita dikelilingi sembilan koin mas dan ada merpati hingga beri tangan. Ada Seven Oxford, ada sebuah kemenangan. Digambarkan seseorang memanggul pedang selesai perang. Ini simbol-simbol kemenangan. Mulai ada lembaran baru tentang kehidupan asmara Anda menuju ke jenjang yang lebih bahagia. Pisces, bagaimana asmara dan percintaan Pisces hari ini? Ada Three of Pentacles, ada tiga koin mas. Digambarkan seseorang sedang memahat patung. Ada tiga koin mas di atas kepala. Ini artinya fokus kepada pasangan, jangan hirukan omongan orang. Dua orang sedang berbisik-bisik di seberang sana. Ada Knek Oxford, seorang kestriah datang mengundus pedang. Ini simbol-simbol harus optimis menghadapi hubungan asmara. Ya, harus dipertahankan. Nine of Cups, ada kebahagiaan di asmara. Digambarkan seorang memandang sembilan piala. Ini simbol-simbol kebahagiaan dalam asmara. Aries, bagaimana percintaan dan asmara Aries hari ini? Ada The Jasmine, The Jasmine ini kabar gembira. Malekat meniup trompet disambut kabar gembira. Ini artinya ada kabar gembira tentang asmara dari penantian panjang. Ada Aiko Pentacles, ada delapan koin emas. Seorang sedang memahat delapan koin emas. Ini simbol-simbol kebahagiaan yang luar biasa. Harus tekun, harus sabar. Peko Pentacles, digambarkan seorang wanita pembawa hoki. Digambarkan seorang wanita membawa koin emas. Ini simbol-simbol hoki dari seorang wanita pasangan Anda. Taurus, bagaimana percintaan dan asmara Taurus. Ada Kene Kok Won, seorang ksatria datang membawa tongkat. Ini simbolnya semangat Anda dalam mempertahankan asmara mulai membuahkan hasil. Tri Oxford, ada sebuah sakit hati di masa lalu tentang asmara. Digambarkan hati tertusuk pedang tiga. Sakit hati yang seperti masih mengusik hati yang sulit untuk dilupakan tentang asmara. Si Kok Won, seseorang membawa karangan bunga naik kuda, membawa tongkat, ada 4-5 tongkat yang lain seolah-olah menghalangi. Ini artinya ada kebahagiaan dalam asmara tapi seperti terhalang. Ada orang yang tidak Anda ingin bahagia dalam asmara itu seperti menghalangi. Yang mau konsultasi ya, ditunggu Pak Sabar. Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, atau Anda penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain atau Anda penasaran dengan rumah tangga di masa depan, akankah bahagia, akankah langgeng, akankah ada masalah, mungkinkah sampai terjadi perceraian. Pak Sabar nanti melihatkan dengan tanda-tanda yang ada di kartu tarot untuk merabah kehidupamu di masa depan. Gemini, bagaimana percintaan dan asmara Gemini? Ada death. Death ini simbol mati, tapi ini bukan kematian sesungguhnya. Pada dasar orang mati itu tidak mati, dia pindah halam dan abadi di sana. Ini pun seperti itu. Ada perubahan besar dalam asmara hari ini. Ada lembaran baru yang merubah kehidupan Anda. Five of one. Dua tik, lima orang sedang berkonflik. Ini simbol-simbol ada konflik di dalam hati. Ada kecurigaan dengan pasangan, ada penasaran dengan perasaan, merasa pasangan ada selingkuhan. Seven of cups, tujuh piala. Dikambarkan seorang memandang tujuh piala. Mimpi-mimpi tentang kebahagiaan asmara mulai tercapai satu demi satu. Cancer. Bagaimana percintaan dan asmara cancer hari ini? Ada seven of pentacles, tujuh koin mas. Dikambarkan seseorang memandang tujuh koin mas. Ini simbol-simbol yang membahagiakan tentang asmara. Adanya asmara yang membaik. Ten of pentacles ada kebahagiaan. Dikambarkan sebuah keluarga kecil bahagia. Ini simbol-simbol asmara yang baik. Simbol-simbol asmara yang bahagia. Two of one, ada keinginan besar asmara yang tercapai hari ini. Dikambarkan seseorang memegang bola dunia. Memegang tongkat. Ada keinginan besar asmara yang tercapai hari ini. Leo. Justice. Justice ini simbol hakim. Dikambarkan seorang hakim duduk di singgah sana membawa timbangan. Ini artinya asmara baik, tapi disarankan untuk menjaga perasaan pasangan hati-hati. Hati-hati dengan perasaan pasangan. Imbangi. Ten of one. Seseorang menaiki tangga istana membawa sepuluh tongkat. Ini artinya keinginannya untuk bahagia dalam asmara mulai akan terwujud. Pack of cup. Ada orang yang tulus mencintai Anda hari ini. Pasangan Anda tulus mencintai. Dikambarkan seseorang membawa piala. Ada sutranya. Virgo. Bagaimana percintaan dan asmara Virgo hari ini? Ada King of Wands. Seorang raja membawa tongkat. Raja tua digambarkan. Percintaan Anda mungkin ada masalah. Tidak ada salahnya Anda konsultasi orang yang lebih senior. Dia pernah mengalami hal seperti Anda. Jangan malu-malu ya. Sikopentakles. Digambarkan seorang saudagar membagikan 6 koin mas. Ini ada asmara yang baik. Membawa timbangan. Timbangan selalu simbol keseimbangan. Jaga perasaan dia ya. Jangan saling egois. Seven of Wands. Digambarkan seseorang memandang 7 tongkat. Ini artinya ada sebuah kebahagiaan dalam asmara tapi seperti terhalang. Harus semangat. Harus optimis. Yang mau konsultasi ya ditunggu Pak Sabar silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, asmara, karir, bisnis, asmara, keuangan atau Anda yang menerasa penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tendisi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga. Pria idaman lain, wanita idaman lain atau Anda penasaran dengan masa depan rumah tangga. Akankah langgeng, akankah abadi, akankah bahagia selamanya ataukah justru kebalikannya akankah terjadi perahara perceraian di masa depan karena perselingkuhan dan lain sebagainya. Pak Sabar akan membukakan kartu tarot. Akan membacakan tanda-tanda yang akan terjadi di masa depan Anda ya. Semuanya tetap terpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Libra, bagaimana percintaan dan asmara Libra hari ini? Ada The Empress, The Empress ini simbol kemakmuran, simbol asmara yang baik digambarkan seorang ratu duduk di singgah sana, ada gambar love dan bintang di kepala. Tri of Cup, tiga orang sedang berdansa. Tiga orang sedang berdansa ini simbol-simbol ada kebahagiaan, ada perayaan pesta kebahagiaan tentang asmara Anda hari ini. Ada Tua Pentacles, seseorang memegang dua koin emas tinggi kanan dan tinggi kiri berbeda, itu artinya menjaga keseimbangan ya. Jangan menangnya sendiri dalam menjalin hubungan ya. Imbangi perasaan pasangan. Scorpio, bagaimana percintaan dan asmara Scorpio? Ada The Fool, The Fool ini hati-hati digambarkan seseorang berjalan, di depannya ada jurang. Ini simbol hati-hati, digambarkan tidak boleh terlena dengan keadaan sekarang. Yang sedang selingkuh hati-hati, tidak boleh terlena. Aik Oxford, digambarkan seorang sedang terikat di bawah pohon dengan mata tertutup, dilingkari oleh sembilan delapan pedang. Ini artinya sesulit apapun harus tenang, harus lebih menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang mau tutup mata, tutup telinga, jangan terlalu banyak mendengarkan omongan orang. Fokus pada prinsip sendiri. The world, alam semesta, beserta istrinya sedang mendukung Anda. Ini simbol-simbol yang sangat baik, simbol-simbol keberuntungan asmara hari ini. Sagittarius, bagaimana percintaan dan asmara Sagittarius hari ini? Ada Nine of Swords, Sembilan Pedang. Digambarkan seorang menangis, di belakangnya ada Sembilan Pedang. Ini ada sebuah kebingungan yang luar biasa di masa lalu. Kesakitan asmara yang luar biasa di masa lalu. Anda dikhianati oleh pasangan Anda. Anda sudah memberikan segalanya, dikhianati. Ini simbol-simbol harus belajar dari pengalaman. Ten of Cups, ini buah dari belajar pengalaman. Ada kebahagiaan, sebuah keluarga bahagia. Suami, istri, anak. Ada 10 piala bertaburan di antara pelangi. Simbol kebahagiaan asmara hari ini. The Devil, ini masih ada trauma-trauma masa lalu. Digambarkan dua orang sedang terikat oleh rantai, dikendalikan oleh setan. Ini trauma masa lalu tentang asmara. Capricorn, bagaimana percintaan dan asmara Capricorn hari ini? Ada As of Swords, sebuah kartu keberuntungan. Digambarkan sebuah tangan membawa pedang keluar dari awan, ada mahkotanya. Simbol keberuntungan dalam asmara hari ini. Simbol asmara yang baik. Nine of Wands, tutup mata, tutup telinga. Digambarkan seseorang memegang tongkat, tutup mata, tutup telinga. Di belakangnya ada delapan tongkat. Artinya ada peluang kebahagiaan. Saratnya Anda harus fokus pada pasangan. Jangan hirukan omongan orang ya. Percaya pada diri sendiri dan pasangan. Aikokwon, satu titik didatangi delapan tongkat. Ini artinya ada kebahagiaan yang banyak. Satu titik didatangi delapan tongkat. Hati-hati dengan pasangan Anda. Jaga dia baik-baik, beri perhatian. Karena banyak yang suka dengan pasangan Anda hari ini. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya. Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan. Atau Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia telus mencintai. Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Mungkin Anda penasaran dengan masa depan rumah tangga, akankah selalu bahagia, akankah ada penghalang, akankah malahkan terjadi badai perceraian. Pak Sabar akan melihat merabah dengan tanda-tanda yang ada di kartu tarot ya. Semuanya tetap terpulang kepada Tuhan yang maizah. Banyak beribadah, banyak berdoa itu selalu yang disarankan Pak Sabar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sukses selalu, semangat selalu, optimis menjalani hidup.